Jemur teranek yang pernah ditemukan manusia Bagi kamu yang belum subscribe, ditikkan di ledang tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya dari TSP Jamur berdarah Dilihat dari bentuknya, jamur ini memiliki bentuk yang sangat unik ya guys Karena memiliki bintik seperti cairan darah yang tersebar di seluruh permukaan jamur Sehingga jamur ini dijeluki sebagai jamur berdarah Terlihat dari bentuknya, tentu saja jamur ini tidak dapat dimakan Jamur ini termasuk dalam hitnoid fungi yang menghasilkan spora pada permukaan vertikal duri atau gigi Seperti proyeksi yang menggantung dari permukaan bawah tubuh buah Serta dapat ditemukan di Amerika Utara, Eropa, dan baru-baru ini ditemukan di Iran dan di Korea Selain itu, jamur ini tergolong jenis mikoriza Yaitu tumbuhan yang saling menguntungkan dengan kata lain sembiosis mutualisme antara tanaman dan pohon guys Jamur menyela Misenaclorophos adalah jenis jamur yang memiliki sifat bioluminesensi alami Yaitu tanaman yang dapat mengeluarkan cahaya karena reaksi kimia tertentu Ya, tentunya jamur ini dapat memancarkan cahaya hijau pada kelopak dan batangnya di malam hari Bioluminesensi paling menonjol terjadi ketika jamur pertama kali muncul Setelah itu, perlahan-lahan cahayanya akan menghilang sekitar 72 jam Para ahli botani pertama kali menemukan jamur ini pada tahun 1860 Misenaclorophos tumbuh secara endemik hanya di sebagian wilayah subtropis, salah satunya di Indonesia Jamur ini tumbuh dan berkembang di kulit kayu yang jatuh seperti ranting pohon Jamur Gurita Jamur yang berasal dari keluarga palasia pasti mempunyai geleba Geleba mempunyai bentuk seperti telur dan teksturnya seperti agar-agar Awalnya jamur ini memiliki bentuk bulat, kemudian telurnya akan meletus dan mengeluarkan jari-jari yang mirip seperti tentakel gurita Setiap geleba atau telur yang meletus dapat mengeluarkan 4 sampai 8 tentakel Jamur ini juga dijuluki sebagai tangan setan karena bentuknya yang menyerupai tangan tetapi berwarna merah menyiramkan Tinggi tanaman jamur ini sekitar 5 sampai 15 cm Sedangkan panjang tentakelnya mencapai 3 sampai 10 cm Jamur ini asli berasal dari Australia dan Selandia baru dan bisa ditemukan di tengah hutan guys Menurut beberapa riset, jamur jenis ini termasuk spesies jamur langkel lah Jamur tudung pengantin Meski jamur ini tidak bisa dimakan, namun jamur yang banyak dijumpai di sekitaran Kalimantan ini memiliki keunikan dan kecantikan yang menarik perhatian Jamur ini memiliki keunikan dengan munculnya jaring yang menyerupai bentuk tudung pengantin atau rok wanita yang tumbuh dari bagian atas kepala jamur Jamur ini memiliki bau yang sedikit seperti bangkai Bau bangkai tersebut guna untuk menarik perhatian serangga seperti lalat atau serangga lainnya agar hingga dan membantu menyebarkan spora Uniknya nih, bau tersebut dapat berbeda sesuai serangga yang dituju loh Dalam habitatnya, jamur ini dapat tumbuh sendiri maupun berkelompak Bersifat saprobik yang berarti dapat hidup dengan menguraikan atau menghancurkan materi organik yang telah mati Jamur kristal Pilobulus kristalinus adalah jamur klorofil yang tergolong dalam zigomi kota Karena dapat hidup dan memperoleh makanan di kotoran hewan, maka jamur ini disebut juga sebagai jamur saprob Keunikan dari jamur ini adalah dapat menembakkan sporanya sehingga terkadang pilobulus disebut jamur sotgen Pilobulus menunjukkan adanya mekanisme potrotropisme, di mana sporangiumnya menembakkan spora ke arah datangnya cahaya Selain tumbuh dan hidup di alam bebas, jamur ini juga dapat ditumbuhkan dalam media buatan seperti kotoran hewan herbivora Jamur berduri Likoper dan pertalum adalah salah satu spesies jamur pavbol dan termasuk dalam keluarga agarisasiah Jamur ini tersebar luas di wilayah distribusi kosmopolitan Pavbol berukuran serdang biasanya memiliki badan buah bundar yang meruncing ke batang lebar Dengan dimensi 1,5 hingga 6 cm dan tinggi 3 sampai 10 cm Warnanya putih-pucat dengan bagian atasnya ditutupi tonjolan berduri pendek yang mudah terhapus untuk meninggalkan pola seperti jaring di permukaan Ketika dewasa, warnanya akan berubah menjadi coklat dan lubang di bagian atas akan terbuka untuk melepaskan spora Jamur topi bertinta Koprinosis antramentaria dikenal sebagai topi bertinta karena mempunyai tinta yang menetes-netes dari tudungnya Jamur ini beracun sehingga tidak dapat dimakan ya guys Jamur tinta bertopi pertama kali ditemukan oleh naturalis Perancis pada tahun 1786 sebagai agaricus antramentarius Culukan khusus diturunkan dari bahasa latin, atramentum yang berarti tinta Jamur ini umumnya disebut jamur topi bertinta Dengan melarutkan dirinya sendiri, topi tinta akan menyebarkan spora dan memulai babak baru dari siklus hidupnya Memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan tinta Bahkan cairan hitam yang dihasilkan jamur ini pernah benar-benar dijadikan sebagai tinta loh Jamur kukeina Jamur spesies kukeina memiliki tubuh buah yang berbentuk cangkir hingga membentuk corong dengan diameter 1 Sampai 2 cm Permukaan yang mengandung spora terdapat di bagian dalam yang berwarna kuning cerah dan juga memiliki bulu halus berwarna putih Kukeina adalah jenis jamur dalam keluarga Sarkosifasia dan habitat jamur ini Biasanya pada kayu seperti ranting dan cabang pohon busuk pada hutan hujan di daerah tropis di seluruh dunia termasuk Indonesia Jamur unik ini umumnya dikenal sebagai Earth Star yang berarti bintang bumi Tubuh buah yang belum matang berdiameter 0,6 hingga 2,5 cm Pada awalnya tubuh buah berbentuk telur Kemudian lapisan penutupnya akan terpisah melengkung ke belakang menjadi beberapa bagian Jamur ini merupakan spesies jamur yang tidak bisa dimakan guys Memiliki kantung halus yang berada di tengah dan di atas lengan-lengannya yang runcing Jamur ini tidak sulit dikenali karena bentuknya yang unik seperti bintang Memiliki persebaran luas dan dapat ditemukan tumpukan kayu di lantai hutan Di Indonesia jamur ini dapat ditemukan terutama di daerah Bogor Nah guys, itulah jamur teraneh yang pernah ditemukan manusia Hmm, apakah pindat geng pernah menemukan salah satunya? Oh iya, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian ya Thank you guys and have a nice day Sub indo by broth3rmax